Golok Halilintar Jilid 10. Halus budi pekerti gadis dusun ini, pikirnya, oleh pikiran itu, ia menyahut dengan penuh rasa terima kasih, Hang Cici. Bukan aku yang memperhatikan keselamatanmu tetapi sebaliknya justru adalah kau yang sangat memperhatikan keselamatanku, sehinggakah siap melindungiku sejak tadi, ia berhenti sebentar untuk mengesankan kata-katanya itu, kemudian melanjutkan lagi, berkat perlindunganmu, aku lepas dari bahaya. Ayah bundaku selalu berkata kepadaku bahwa kebajikan kita sebagai anak manusia, harus baik kepada orang yang berbuat kebaikan kepada kita, karena itu sudah sewajarnya, kalau aku memandangmu sebagai sahabat sejati, mendengar perkataan Tio Sin Ho itu, Ni Hang Kiao nampak girang bukan main, katanya menegas, benarkah kasudi menganggapku sebagai sahabatmu lalu ia tertawa manis. Manis sekali. Meneruskan, kalau begitu, biarlah aku menolong selembar jiwamu terlebih dahulu, apat Tio Sin Ho heran menembak-nebak. Coba kau nyalakan dulu lentera itu, perintah Li Hang Kiao. Kemudian ia mengawasi kesekelilingnya dan bertanya, hai mana lentera yang tadi ia membungkuk mencari-cari lentera Kim Popo yang ketinggalan, tetapi karena gelap tak dapat ia menemukannya. Bukankah dalam sakumu masih ada lilin Tio Sin Ho mengingatkan? Apakah kau mau mati? kata Li Hang Kiao sambil tertawa, serta masih tetap membungkuk-bungkuk mencari lentera Kim Popo, lalu berkata meneruskan, lilin itu kubuat dari bahan kembang perahucu HWA. Ha-ha-ha. Eh, inilah dia oleh ketekunannya, akhirnya ia dapat menemukan juga lentera itu yang segera dinyalakan. Setelah mendengar pembicaraan antara suami istri Kim San Bo dan Kim Popo dengan Bu Teng Kun, maka Tio Sin Ho mengetahui bahwa kembang perahucu HWA pastilah merupakan kembang beracun yang sangat dasyat. Pada saat itu oleh cahaya lentera, Tio Sin Ho melihat Bu Teng Kun masih menggeletak di atas tanah seperti mayat. Dan melihat keadaan Bu Teng Kun, tiba-tiba Tio Sin Ho menjadi mengerti sebab-sebabnya, terus saja ia berseru tertahan, Akaha, sekarang barulah aku mengerti. Jika aku tadi tidak semirono menerjang keluar, pastilah suami istri Kim San Bo dan Kim Popo akan dapat kau taklukan pula. Li Hang Kiao tersenyum, agaknya ia puas mendengar perkataan Tio Sin Ho, katanya, tetapi kelakuanmu tadi karena terdorong oleh maksud yang sangat baik. Biar bagaimanapun juga, aku merasa berhutang budi kepada mu Tio Sin Ho menatap gadis dusun yang bertubuh kurus kering itu dengan perasaan kagum berbarang malu, pikirnya di dalam hati, umurnya, paling banyak terpaut lima tahun denganku, akan tetapi otaknya yang penuh tipu-tipu daya, seratus kali. Lipat daripada aku, ku kira aku sudah berotak lumayan, tak taunya dia jauh melebih aku, walaupun merasa tidak berarti apabila dibandingkan dengan kecerdasan gadis itu, tetapi sesungguhnya Tio Sin Ho sendiri memiliki otak yang cemerlang pula. Dengan sekali melihat ia dapat menebak sebab-sebabnya Bu Teng Kun jatuh tak berkutip di atas tanah. Hal itu disebabkan karena sesungguhnya lilin yang dinyalakan Li Hang Kiao tadi mengandung racun yang hebat, asapnya tidak berbau dan tidak berwarna, hal itu membuktikan betapa pandai Li Hang Kiao mengelabui orang, jangan lagi manusia biasa, sedangkan suami istri Kim San Bo dan Kim Popo serta Bu Teng Kun yang terkenal sebagai biang racun, masih dapat diingusi terang-terangan. Dengan demikian, apabila Tio Sin Ho berlaku tidak sembrono, dalam waktu yang cepat kedua suami istri itu beserta Bu Teng Kun akan roboh tak berkutip dengan sendirinya. Akan tetapi sebelum suami istri Kim San Bo dan Kim Popo dirobohkan dengan hawa beracun itu, mereka tadi sudah menyerang dengan pukulan-pukulan kilat yang sangat hebat. Maka kemungkinan besar sebelum mereka roboh, Li Hang Kiao akan kena malapetaka terlebih dahulu oleh pertimbangan itu, Tio Sin Ho tidak mau terlalu menyalahkan dirinya sendiri. Akan tetapi Li Hang Kiao rupanya dapat menebak pikiran Tio Sin Ho, katanya sabar, adik yang baik. Coba kau pukul pundaku dengan tanganmu Tio Sin Ho tak mengerti maksud gadis dusun itu, Akan tetapi karena percaya bahwa gadis itu mempunyai rencana tertentu yang berada di luar dugaannya sendiri, segera ia memukul pundak Li Hang Kiao dengan jari tangannya. Dan begitu jari tangannya menyentuh pundak gadis itu, maka jari-jari tangan Tio Sin Ho mendadak terasa panas seperti terkena bara. Di luar kehendaknya sendiri, Tio Sin Ho melompat mudur menjauhi beberapa langkah. Li Hang Kiao tertawa geli, katanya, Nah, kau rasakan sekarang, begitulah, apabila mereka menghantam diriku dengan sekuat tenaga, mereka akan meroboh begitu menyentuh pakaian ku benar-benar hebat dan berbahaya, kata Tio Sin Ho kagum sambil memijit-mijit jari tangannya. Racun apakah yang kau gunakan sebenarnya bukan racun luar biasa, hanya campuran bubuk ular hijau dan ular belang yang ku campur dengan bubuk hadal biru, jawab Li Hang Kiao dengan sederhana. Dengan pertolongan sinar lemtera, Tio Sin Ho melihat betapa jari-jari tangannya melepuh dengan mendadak. Katanya, Akaha, masih untung aku tadi tidak menyentuh pakaianmu adik yang baik, kata Li Hang Kiao dengan suara mohon maaf. Aku bukan bermaksud hendak menyakiti dirimu, maksudku hanyalah agar kau selalu berhati-hati dan waspada menghadapi saudara-saudara seperguruanku di kemudian hari, dalam ilmu silat, mereka dapat ketinggalan darimu, akan tetapi lihatlah telapak tanganmu yang tadi kau gunakan untuk menangkis pukulan mereka. Tio Sin Ho lalu memperhatikan tangan kirinya, akan tetapi ia tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Coba, dekatkan kemari kata Li Hang Kiao sambil mengangsurkan lenteranya. Begitu mendekatkan tangannya pada lentera, Tio Sin Ho terkejut, pada saat itu ia melihat telapakan tangannya bergaris-garis hitam, serunya tak mengerti, Apa ini? Apakah aku terkena racun HMM dengus Li Hang Kiao? Apakah kau anggap murid-muridnya tiap koi es yang tidak mempunyai ilmu pukulan beracun akah hati O Sin Ho terkejut berbareng heran? Kalau begitu kalian adalah murid-muridnya si Tabib Sakti O Gie Cun, O Sing Seheng, tetapi mengapa kalian saudara-saudara seperguruan saling bertengkar Li Hang Kiao tidak menjawab ia hanya menghela nafas, kemudian mencabut tusuk sanggulnya yang tadi digunakan untuk memantai kertas tulisan O Sing Seheng yang mengandung bisa racun peahucu hawe adli pohon, kemudian ia memasukkan kedua benda itu ke dalam sakunya dan waktu itu huruf-huruf yang bercahaya pada surat pertama sudah lenyap seketika. Apakah Cici yang menulis semua surat-surat itu tanya Tio Sin Ho? Benar sahut Li Hang Kiao. Suhu nampaknya sayang benar kepada Tua Suheng Bu Teng Kun pada masa mudanya, hal itu terbukti dengan banyaknya tulisan-tulisan Tua Suheng yang terdapat dalam kumpulan naskah dalam peti peninggalan Suhu. Umpamanya catatan-catatan mengenai nama-nama bunga, tetumbuhan dan ramuannya, dengan demikian aku paham benar akan bentuk tulisannya, itulah sebabnya dapat aku meniru untuk bentuk hurufnya. Akan tetapi aku belum berhasil dengan sempurna, karena melupakan pengucapan hatinya, tentu saja Cici tidak dapat menirukan dengan sempurna, karena beda watak Cici dengan wataknya, potong Tio Sin Ho cepat. Cici adalah seorang yang jujur dan bersih hati, sebaliknya Tua Suheng Bu penuh dengan fitnah, kekejian dan kelicikan-kelicikan, Li Hang Lian tidak membenarkan ataupun membantah, ia berdiam sejenak setelah itu meneruskan lagi, surat wasiat Suhu ditulis dengan larutan tawas orang harus memanggang terlebih dahulu di atas api, apabila hendak membacanya. Kemudian setelah aku melakukan percobaan-percobaan, aku mengaduknya dengan sum-sum harimau dan berbagai campuran lainnya. Karena itu apabila surat itu berada di tempat gelap akan menyala sendirinya. Kau lihatlah setelah berkata demikian ia memadamkan lenteranya, dan benar saja tulisan yang berada di atas kertas lantas bercahaya mengkilat, dan begitu lenteranya dinyalakan kembali sehingga kegelapan malam dikalahkan oleh cahaya lenteranya, maka nyala huruf-huruf itu lantas lenyap tak kelihatan lagi. Dengan demikian, pada kertas itu terdapat dua bentuk tulisan. Yang pertama tulisan Li Hao Tiao yang terbaca apabila keadaan terang, dan yang kedua tulisan Sin Hau Gie Gun yang terbaca apabila keadaan gelap pekat. Setelah mengetahui latar belakangnya, Tio Sin Hau ikut bergembira dan bersyukur, seakan-akan ia pun ikut senang dalam persoalan ini, sebaliknya Li Hao Kiao heran menyaksikan kegirangan Tio Sin Hau, tanyanya menegas, Kenapa kau begitu girang? Bukankah tanganmu terkena racun jahat kakak seperguruanku Cici tadi berjanji hendak menyembuhkan aku sahut Tio Sin Hau cerdik. Dan aku tahu, Cici adalah seorang bidadari yang jujur, ku kira duduk dekat murid terkas Yau Sin Hau, seorang tabib mahasakti tak ubah malaikat. Karena itu meskipun andai kata aku kena pukulan dewa maut, muridnya Yau Sin Hau pasti sanggup menolong jiwaku, jadi, aku tidak perlu takut mendengar perkataan Tio Sin Hau yang kekanakan-kanakan, Li Hao Kiao tertawa geli, tiba-tiba ia memadamkan lenteranya, kemudian terdengar suara gemersek dari tempat keranjang ditempatkan, tak lama lagi lentera dinyalakan lagi, dan ternyata Li Hao Kiao telah berganti pakaian. Lihatlah sekarang aku berganti pakaian baru, kau tak perlu takut lagi akan racun yang kulungurkan di pakaianku tadi, kata Li Hao Kiao sambil tertawa lebar. Hang Cici, Kau dapat memikirkan segala sesuatunya dengan cermat terlebih dahulu sebelum bertindak. Apabila aku dapat mewarisi sepersepuluh bagian saja dari kepandaianmu ini, aku sudah bersyukur, kata Tio Sin Hau bersungguh-sungguh. Mendengar perkataan Tio Sin Hau, mendadak Li Hao Kiao berkilat-kilat kedua matanya, dengan suara mengandung penuh penyesalan ia berkata, Apa katamu tadi? Apakah kau bisa menjadi manusia bahagia apabila mengenal racun? Huh! Orang yang mengenal racun, akan selalu tergoda oleh pikirannya sendiri terus-menerus untuk mengadakan percobaan-percobaan penebaran racun-racunnya setiap detik yang dipikirkan hanyalah bagaimana dapat membuat racun sehebat-hebatnya melebih yang sudah-sudah. Lihatlah aku ini setiap saat manakala aku bangun tidur sampai nanti menjelang tidur kembali, dalam hatiku terus-menerus bergumung satu perjoangan hebat antara hawa napsuku sendiri. Karena itu apabila dapat, aku memohon kepada Tuhan agar dilahirkan kembali sebagai manusia biasa seperti dirimu, alangkah bahagianya setelah berkata demikian, ia lalu menghela nafas berulang kali. Kemudian menarik lengan Tio Sinhou, dan segera menusuk jari-jari Tio Sinhou dengan tusuk sanggulnya, kemudian mengurut sehingga tak lama kemudian, darah ungu meleleh keluar. Tio Sinhou yang sejak tadi membiarkan tangannya ditarik dan ditusuk dengan tusuk sanggul erak lihau kiau, menjadi heran karena tusukan itu sama sekali tidak terasa sakit, bahkan tak kala darah ungu meleleh keluar, ia merasakan suatu hawa yang nyaman sekali meresap ke dalam peredaran darahnya. Ia jadi kagum luar biasa. Pada saat itu mendadak saja ia mendengar suara Bu Tengkun menggeliat, ia terperanjat dan lantas berseru, heil dia tersadar. Tak mungkin sahut lihau Tio yakin. Paling cepat, tiga jam lagi memperhatikan keadaan Bu Tengkun, Tio Sinhou menjadi teringat kepada pengalamannya tadi, terus saja ia minta keterangan, tadi ketika aku mengangkat keranjang, sama sekali dia tidak bergerak sehingga aku tidak tahu bahwa dalam keranjang itu ada manusianya. Akaha benar-benar aku tolol sekali, lihau kiau tersenyum lebar, menjawab, heno orang yang menyatakan dirinya tolol, biasanya justru orang pintar luar biasa. Tio Sinhou tidak menjawab, ia hanya tertawa. Akan tetapi dalam hatinya ia merasa puas, dan sesaat kemudian ia berkata lagi, eh, mereka tadi memperebutkan kitab sakti warisan gurumu, apakah mengenai ilmu pengetahuan ketabiban atau serwaracun dugaanmu tepat sekali? Jawab lihau kiau senang, letulah jerih payah almarhum suhu, semuanya ada dua buku, yang satu tentang ilmu ketabiban, dan yang lain tentang rahasia ramuan sarwaracun. Apa engkau ingin melihatnya? Heran Tio Sinhou mendengar tawaran itu. Bukankah dia tadi menolak keinginan ketiga kakak seperguruannya untuk membaca kitab warisan gurunya barang sebentar saja? Melihat lihau kiau mengeluarkan sebuah bungkusan kain putih yang disimpan dalam sakunya, Tio Sinhou jadi terharu. Dalam bungkusan kain putih itu terdapat lain bungkusan kertas minyak. Setelah kertas minyak itu dibuka, terlihatlah dua jilid kitab kuning dan hitam yang panjangnya 6 cm dan lebar 4 cm. Dengan menggunakan tusuk sanggulnya, lihau kiau membalik-balik halaman kitab yang penuh tulisan huruf-huruf. Indah. Tak usah dikatakan lagi, bahwa setiap halaman kertas itu pastilah sangat beracun. Orang akan celaka apabila berani dengan seberangan menyentuh atau membalik-balik dengan tangannya. Memperoleh kepercayaan dari lihau kiau yang begitu besar terhadap dirinya, Tio Sinhou merasa bersyukur dan dirambukan kepalang. Dengan mengangguk, ia memberi isyarat bahwa sudahlah cukup ia melihat buku warisan tiap koi esian ou gucun itu. Maka lihau kiau kembali membungkusnya rapih-rapih, dan dimasukkannya ke dalam saku. Kemudian ia mengeluarkan sebotol bubuk berwarna ungu, ia menuangkan di atas telapak tangan dan memborahkan pada telapak tangan Tio Sinhou yang tadi ditusuknya dengan tusuk sanggul perak. Sebentar ia mengurut-urut jari-jari itu, dan tak lama kemudian bubuk berwarna ungu tadi lantas saja terhisap masuk melalui lubang-lubang bekas tusukan lihau kiau. Benar-benar hebat kau, Cici Tio Sinhou memuji dengan setulus hati, Seumur hidupku, belum pernah aku menyaksikan seorang tabib seperti dirimu kepandaianku ini. Tidak ada artinya, apabila dibandingkan dengan kepandaian guruku, sahut lihau kiau merendah. Suhu pandai membeda perut dan dada, serta ahli menyambung tulang, apabila kau telah menyaksikan kepandainya, barulah kau pantas kagum. Benar-benar, benar kata Tio Sinhou memuji. Gurumu mahir menggunakan racun, pasti ahli pula dalam menyembuhkan penyakit, pantaslah, kakek guruku pernah memuji gurumu setinggi langit, siapakah kakek gurumu itu tanya lihau kiau penuh perhatian. Tai suhu bermukim di atas gunung butong, namanya tai kong tiang lho, jawab Tio Sinhou, mendengar jawaban Tio Sinhou, lihau kiau nampak terperanjat jelas, ia sering mendengar nama tai kong tiang lho yang termasuhur itu, terus saja ia berseru girang, akaha. Jika suhu masih hidup dan mendengar pujianmu ini, pastilah beliau akan girang bukan kepalang, hanya sayang, beliau sekarang sudah tiada di dunia ini, perkataannya yang terakhir itu di ucapkan dengan nada penuh duka. Kakak seperguruanmu tadi, Kim Popo berkata, bahwa gurumu pilih kasih, beliau agaknya hanya sayang kepada Cici Belaka, kata Tio Sinhou. Ku rasa kata-katanya benar belaka, tetapi hal itu terjadi karena kau pun mencintai gurumu dengan sepenuh hati, dengan demikian terjadi timbal balik yang sewajarnya, lihau kiau tertawa melalui dadanya, ia menundukkan kepala, dan beberapa saat kemudian baru ia berkata, suhu mempunyai empat orang murid, semuanya sudah kau ketahui. Yang tertua adalah Bu Teng Kun, kemudian Kim San Bu dan istrinya, Kim Popo sedangkan aku adalah yang termuda, sebenarnya setelah mempunyai tiga orang murid, suhu tidak ingin menerima murid lagi, akan tetapi melihat ketiga kakak seperguruanku itu saling bermusuhan dan saling dendam, suhu menjadi cemas juga. Kalau nanti suhu telah meninggal dunia, siapa yang dapat menguasai mereka bertiga? Maka dalam usianya yang lanjut, beliau menerima aku sebagai muridnya yang termuda, lihau kiau berdiam sejenak kemudian meneruskan samlil menatap wajah Tio Sin Ho, mereka bertiga sebenarnya bukanlah orang-orang yang jayat permusuhan itu terjadi semata metu karena Kim Popo menikah dengan Kim San Bu, dan Bu Teng Teng Kun menjadi sakit hati, dan sejak itu mereka saling bermusuhan sehingga tak dapat didamaikan lagi, Tio Sin Ho memanggut-manggutkan kepalanya. Tanyanya, Tua Su Hengmu, Bu Teng Kun pasti mencintai Kim Popo, ku kira demikian bukan bagaimana kisah asmara itu terjadi, sesungguhnya aku tidak mengetahui sebab pada saat itu mungkin sekali aku belum lagi dilahirkan di dunia ini, sahut lihau kiau dengan tertawa manis. Aku hanya mengetahui dari suhu bahwa Tua Su Heng Bu Teng Kun dahulu sudah beristeri, padahal rupanya Kim Popo diam-diam mencintai Tua Su Heng. Pada suatu hari, Kim Popo meracuni istrinya Tua Su Heng sehingga mati, mendengar sepak terjang Kim Popo yang sampai hati meracuni istrinya Bu Teng Kun, bulu Roma Tio Sin Ho terbangun. Terasa dalam hatinya, bahwa orang yang pandai menggunakan racun, pasti kejam pula hatinya, sehingga apabila ada persoalan kecil saja, mereka lantas main bunuh dengan racunnya itu. Sementara itu lihau kiau meneruskan perkataannya, karena gusar, Tua Su Heng Bu Teng Kun lantas membalas meracuni Kim Popo sehingga ia menjadi cacat seumur hidup, ia menjadi wanita bongkok dan kakinya pinjang pula. Akan tetapi, Kim San Bo yang menyintai Kim Popo dengan segenap hati, tidak berubah cinta kasihnya meskipun Kim Popo telah cacat tubuhnya, maka mereka berdua lantas kawin. Entah bagaimana alasannya, setelah Kim Popo menikah dengan Kim San Bo, mendadak Bu Teng Kun teringat akan hubungannya pada masa lampau ia kembali berbaik hati kepada Kim Popo dan mulai mengganggu cinta kasih mereka berdua. Dengan demikian, kalau tadinya Kim Popo yang salah, kini Tua Su Heng Bu Teng Kun yang tercelak. Sebab yang membuktikan cinta kasih sejati adalah Jie Su Heng Kim San Bo. Menyaksikan peristiwa itu, Su Hu menjadi jengkel. Berulang kali Su Hu itu mencoba menasehati mereka bertiga. Agar teringat akan nilai-nilai budi pekerti, akan tetapi nasehatnya sama sekali tiada guna. Mereka menganggap seperti segumpal awan berserakan di tengah udara, makin lama permusuhan mereka makin hebat, masing-masing mempersiapkan kubu-kubu pertahanan. Jie Su Heng Kim San Bo yang sangat mencintai Kim Popo membangun sebuah rumah dari besi, bentuknya setengah bulat seperti bola, rumah itu dilumuri racun penyepuh, ia menanam pula pohon-pohon mengandung racun di sekitar rumahnya. Semula rumah itu dimaksudkan sebagai kubu pertahanan menghadapi Toa Su Heng Bu Teng Kun, tetapi karena merasa diri terancam bahaya terus-menerus, akhirnya mereka bertempat tinggal dalam rumah tersebut. Hanya sekali-kali mereka mengadakan perjalanan untuk mengintai di mana Toa Su Heng Bu Teng Kun berada. Demikian pula yang dilakukan Toa Su Heng Bu Teng Kun terhadap mereka berdua. Dengan demikian, karena mereka bertiga menggunakan nama suhu, masyarakat dibuat bingung oleh munculnya tiga tokoh yang berbeda perawakan tubuhnya tetapi nama yang dikenakan sama, maka banyaklah cerita dan kisah mengenai diri pribadi guruku, Ousin Sehe. Penduduk di sebelah selatan yakin, bahwa Ousin Sehe adalah seorang laki-laki berjubah seperti pendeta sedangkan sebenarnya di ala Toa Su Heng Bu Teng Kun, sebaliknya penduduk yang bermukim di sebelah barat berkata, bahwa Ousin Sehe sebenarnya seorang perempuan, sementara penduduk sebelah timur mengabarkan bahwa Ousin Sehe adalah seorang laki-laki berperawakan kasar dan nampak dungu itulah kedua kakak seperguruan Ku Kim San Bo dan Kim Popo. Oh, begitu kata Tio Sin Ho sambil manggutkan kepalanya. Tetapi sebenarnya di antara mereka bertiga, siapakah yang berhak memakai nama Ousin Sehe aku sendiri tidak tahu, jawab Li Hau Kiau, tetapi satu hal yang pasti, betapapun alasan mereka bertiga, Su Hu tidak merestui, hal itu disebahkan karena permintaan racun. Mereka, apa yang mereka lakukan benar-benar bertentangan dengan panggilan hidup Su Hu, berulang kali Su Hu berkata kepadaku, begini, aku mempelajari sarwa racun demi untuk menolong sesama hidup, sekarang kakakmu bertiga menyematkan namaku untuk melampiaskan dendamnya masing-masing, tidak segan-segan mereka membunuh sesama umat dengan menggunakan bisa racun, walaupun aku sama sekali tidak melakukan hal itu, akan tetapi karena mereka murid-muridku, maka kesalahan itu akan ditimpakan di atas pundaku juga, apakah kau mengira bahwa pendiri aliran kita ini tadinya seorang biadab yang senang membunuh sesama hidup? Tidak, anakku ilmu pengetahuanku ini ku peroleh untuk tujuan maha mulia dan bijaksana, setiap saat yang perlu dipikirkan ialah bagaimana menolong orang dari lembah kesengsaraan hidup. Akan tetapi racun kami memang sangat dasyat, sehingga tiada seorang sakti pun di dunia ini yang sanggup menghadapinya, sayang sekali, ketiga kakak seperguruanku itu meracuni orang dengan sembelarangan saja, tidak jarang mereka meracuni orang baik-baik, karena mereka murid-murid suhu, maka nama Ougie Chun menjadi bulan-bulanan dan setiap orang mengutuki serta menyumpai sampai langit ketujuh, A.K.H. Benar-benar menyedihkan sekali. Adik yang baik, bagaimana menurut pendapatmu Tio Sin Ho menghela nafas sebagai anak yang baru berumur belasan tahun, belum dapat ia membuat pertimbangan tetapi secara naluriah ia tahu pekerti baik dan buruk, maka ia menjawab, sepak terjangka kakakmu bertiga memang keterlaluan, pastilah orang akan segera teringat pada gurumu mana kala mereka meracuni orang. Apalagi tadi kau berkata bahwa orang-orang di sekitar sini salah tafsir dan salah terkah mengenai pribadi gurumu, mereka menyangka bahwa ketiga kakak seperguruanku itu adalah Ho Sin Se. Herannya, apa sebab gurumu tidak turun gunung untuk membereskan dan membersihkan namanya hal itu mudah dikatakan, tetapi sukar dilakukan, sahut lihang kiau, apabila suhu sampai turun gunung maka salah pengertian akan jadi semakin parah sekali, gadis itu lantas menghela nafas dalam, ia memeriksa luka-luka Tio Sin Ho sekali lagi, kemudian menyatakan bahwa racun telah larut sirna, lalu ia bangkit berdiri dan berkata lagi, malam ini aku masih harus menyelesaikan dua tugas lagi, yang pertama, kita harus mengambil obat pemunah racun rumput Chin Su Chai, dan yang kedua mengobati Kim Chin Yo, puteri Jai Su Heng Kim Su Ye Bo, apabila tidak, ia tersenyum dan tidak menyelesaikan perkataannya. Semua ini terjadi karena kesemberonoanku semata, Tio Sin Ho menghela nafas pula, jika aku tadi tidak mencampuri urusanmu, pastilah kau telah dapat membereskan mereka. Bukankah kau ingin berkata demikiannya, jawab lihang kiau dengan tegas, bagusilah, jika kau tahu, marilah kita berangkat sekarang apakah dia dimasukkan ke dalam keranjang lagi, tanya Tio Sin Ho sambil menunjuk Bu Teng Kun yang masih menggeletak di atas tanah. Benar, kau tolonglah, ujar lihang kiau. Tio Sin Ho menghampiri Bu Teng Kun dan mencoba mengangkatnya, tentu saja tak dapat ia mengangkat tubuh Bu Teng Kun dengan seorang diri, maka lihang kiau membantunya. Dengan tenaga mereka berdua, tubuh Bu Teng Kun terangkat dengan mudah dan dimasukkannya ke dalam keranjang kembali. Lihang kiau kemudian mencari pikulannya, setelah diketemukan, seperti tadi ia memikul kedua keranjangnya dan berjalan mengarah ke jurusan Barat Daya. Berjalan kira-kira beberapa ali, tibalah mereka di sebuah rumah gubuk. Lihang kiau lalu berteriak, Ki yang susyok, hayolah pintu terbuka, dan muncullah seorang laki-laki hitam legam memikul beban pula. Pandang matanya berkilat-kilat, dengan tak mengeluarkan sepatah katapun, ia segera mengikuti lihang kiau. Melihat munculnya orang hitam legam itu, meremanglah bulu Roma Tio Sin Ho pikirnya di dalam hati, lagi-lagi orang aneh tanda seru akan tetapi melihat kesungguh-sungguhannya dan lihang kiau menanggapi dengan sikap wajar pula, tak berani Tio Sin Ho minta keterangan kepadanya. Ia pun segera mengikuti lihang kiau dalam jarak tiga langkah. Empat-lima kali lihang kiau menengok dan menghadiahkan suara tertawa manis, itulah suatu tanda bahwa kini ia merasa puas terhadap seng adik yang patuh. Dari rumah gubuk orang hitam itu, lihang kiau terus berjalan mengarah ke utara. Dan selama berjalan mereka bertiga membisu, kira-kira jam 4 pagi, tibalah mereka di depan rumah aneh yang bentuknya seperti topi ditengkurupkan, itulah rumah suami istri Kim San Bo dan Kim Popo. Lihang kiau kemudian mengeluarkan tiga ikat bunga biru dari dalam keranjang yang seikat diberikannya kepada Tio Sin Ho, yang lain diberikan kepada orang hitam tersebut dan sisanya dipegangnya sendiri setelah melompati pagar pohon rumput Shin Su Chai. Ia berteriak nyaring, Ji Eko dan Sam Su Chie. Apakah kalian berdua sudi membukakan pintu bagiku tiga kali? Ia berseru, akan tetapi sama sekali tak memperoleh jawaban. Setelah menunggu beberapa saat lamanya, Lihang kiau memberi isyarat anggukan kepada orang yang disebutnya, Qiang Susyok. Orang hitam itu segera meletakkan bebannya ke atas tanah, dan mengeluarkan alat-alat besi, dari sebuah alat penyemprot api tungku dapur, bubuk besi, timah dan berabot pengebur. Ia membuat api dan mulai melumarkan bubuk besinya. Setelah bubuk besi lumer, ia lalu memateri bagian-bagian yang renggang dari rumah aneh itu. Tio Sin Ho yang selama ini mengikuti gerak-gerik orang hitam itu segera mengetahui, bahwa dia sedang menutup pintu-pintu dan jendela-jendela rumah besi Kim San Bo suami istri, rupanya karena merasa diri tidak dapat mengatasi kepandayan adik seperguruannya, mereka berdua tak berani perlihatkan diri. Tak ubah seperti kura-kura sembunyikan kepala, mereka lantas saja menutup semua pintu dan jendelanya, dengan demikian, seperti halnya yang dilihat oleh Tio Sin Ho, rumahnya yang aneh itu nampak seperti tidak berpintu maupun jendela. Setelah semua lubang ditutup rapat, Ni Hang Kiao menggapai Tio Sin Ho, dengan isyarat mata, gadis itu memberi perintah agar Sin Ho mengikutinya, dia berjalan mendahului dan melompati barisan pagar pohon-pohon rumput Sin Su Chai. Arahnya ke jurusan barat laut dan setiap kali mengalahkan kakinya, ia selalu menghitung dengan cermat setelah berjalan beberapa puluh langkah, ia memelok ke timur lima langkah lagi dan ke kiri empat langkah. Kemudian berkata memutuskan, disinilah lalu ia menyalakan lilinnya, dengan matanya yang tajam Tio Sin Ho mengamat-amati dua batu besar yang berada di depannya, ternyata di antara dua batu besar tersebut terdapat sebuah lubang kira-kira sebesar piring dan teraling sebuah batu. Inilah lubang tempat mereka bernapas, kata Li Hang Kiao sambil terus berjongkok. Mereka tak dapat keluar lagi dari rumah itu, karena semua lubang angin maupun pintu dan jendelanya sudah tertutup rapat, maka sebentar lagi pastilah mereka akan menghampiri lubang ini, lilin yang telah dinyalakan tadi diletakkan ke mulut lubang dan dengan bantuan angin perlahan-lahan asapnya masuk ke dalam. Menyaksikan tindakan Li Hang Kiao yang dianggapnya sangat kejam Tio Sin Ho jadi bergidik. Tiba-tiba saja ia jadi merasa iba terhadap orang-orang yang terkurung di dalam rumah besi tersebut. Apakah perbuatan begini dapat dibenarkan? Beberapa saat kemudian, Li Hang Kiao bahkan mengeluarkan kipas bambunya. Dan dengan kipas itu ia mulai mengipasi asap lilin ke dalam lubang pernapasan, dan Tio Sin Ho tak dapat bersabar lagi dengan berdiri tegak ia berkata menegur, Hang Cici. Apakah kau sangat berdendam terhadap kedua kakak seperguruannya itu? Tak dapatkah kau mencari jalan damai lain lagi tidak kujawab Li Hang Kiao dengan suara tawar. Apakah gurumu memberi perintah kepadamu, agar kau membersihkan rumah seperguruanmu Tio Sin Ho menegas? Belum sampai begitu jauh, hanya mirip saja, sahut Li Hang Kiao acuh tak acuh. Tapi, tapi, kata Tio Sin Ho terputus-putus. Tak tahulah ia bagaimana hendak menyatakan perasaan hatinya, sedangkan Li Hang Kiao menengak mengawasi lalu berkata dengan suara tawar dingin, Kenapa kau jadi begitu bingung jika? Kedua, kakak seperguruanmu itu mempunyai kedosaan yang sangat besar, biarlah kali ini diberi kesempatan agar mereka dapat merobah sepak terjang mereka yang telah lampau untuk menebus dosa-dosanya, ujar Tio Sin Ho dengan suara setengah memohon. Ya sahut Li Hang Kiao. Guruku pun pernah berkata begitu, ia berdiam sejenak, lalu berkata lagi, sayang sekali, guruku kini sudah berada di alam baka, jika beliau masih hidup, pasti beliau merasa cocok dengan kera berpikirmu, sedang mulutnya berkata demikian, tangannya tetap mengipasi asap lilin yang makin lama makin banyak masuk ke dalam lobang, Tio Sin Ho menggaruk-garuk kepalanya dengan menuding lilin berasap itu. Ia berkata, bukankah asap beracun itu dapat membunuh manusia oh? Kalau begitu, hatimu yang mulia ini menyangka aku hendak mengambil jiwa mereka seru ide Hang Kiao dengan tersenyum. Wajah muka Tio Sin Ho lantas saja menjadi merah, sebab oleh jawaban itu Li Hang Kiao hendak meyakinkan kepada Tio Sin Ho, bahwa ia tidak bermaksud hendak membunuh kakak seperguruannya. Maka Sin Ho jadi merasa malu sendiri. Li Hang Kiao sendiri tidak menghiraukan keadaan hati Tio Sin Ho, dengan kukunya ia menggores lilinnya sambil berkata, adikku Sin Ho, tolonglah kau menggantikan aku, tetapi hati-hati jangan sampai lilin ini padam. Kau boleh memadamkan lilin ini, apabila apinya sudah membakar sampai di goresan ini segera ia menyerahkan kipas bambunya kepada Tio Sin Ho, dan kemudian bangkit berdiri sambil menebarkan pengelihatannya ke sekitar rumah Haneh itu serta memasang telinga. Tanpa berkata sepatah katap pun lagi, Tio Sin Ho lantas saja melakukan perintahnya tadi. Apabila keadaan di sekitar rumah Haneh itu tetap sunyi, senyap dan tiada terjadi sesuatu di luar perhitungannya, Li Hang Kiao lantas duduk di atas sebuah batu besar dekat Tio Sin Ho. Orang berkuda yang menghancurkan kebun bungaku adalah Kim Chin Niu, putrinya Kim San Bo, kata ide Hang Kiao tiba-tiba. Aneh Tio Sin Ho berseru heran. Bukankah yang melakukannya bukan seorang laki-laki apakah seorang perempuan tidak bisa menyamar sebagai laki-laki sahut Li Hang Kiao membalas pertanyaan Tio Sin Ho dengan pertanyaan pula. Tio Sin Ho terguguh sejenak lalu minta keterangan, apakah dia pun berada dalam rumah ini benar, jawab Li Hang Kiao dengan tertawa lebar. Apa yang kita lakukan sekarang ini, justru untuk menolong dia. Kita harus merobohkan kedua kakak seperguruanku terlebih dahulu, agar mereka berdua tidak menghalangi pekerjaanku ini. Sekali lagi Tio Sin Ho berseru tertahan. Di dalam hati ia berkata, Benar-benar di luar dugaanku semua perbuatannya, ia membakar lilin yang samar akan tetapi ia tidak bermaksud membunuh orang, sebaliknya malah menolong. Sepak kerjangnya ini yang sukar diduga. Hanya setan dan iblis yang bisa menebaknya sebenarnya Jie Su Heng dan Sam Su Chie mempunyai seorang musuh bernama Ang Sien Kong, Ujar Li Hang Kiao. Ang Sien Kong sudah berada di tempat ini kira-kira setengah tahun yang lalu, akan tetapi masih belum mampu ia menerjang rumahnya Jie Su Heng yang istimewa ini itulah disebabkan karena pohon rumput Srin Siu Chai yang sangat mengandung racun. Di dunia ini tak ada orang yang mampu melawan racun dasyatnya, hanya bunga biru itulah satu. Satunya pemunah racun rumput Srin Siu Chai. Mula-mula Jie Su Heng dan Sam Su Chie tidak mengetahui khasiat bunga biruku, akan tetapi begitu ku berikan kepadamu berdua, mereka lantas tersadar. Dapat dibayangkan betapa terkejutnya mereka berdua, begitu menyaksikan kalian dapat melawan pohon-pohon beracunnya, benar Tio Shin Ho memotong. Tatkala aku dan Chie To Aku datang kemari, lapat-lapat aku mendengar suara mereka, kaget berbareng gusar dari dalam rumah ini. Ni Hang Kiao mengangguk dan berkata meneruskan, seperti kataku tadi, racun Chin Siu Chai sebenarnya tak dapat dipunahkan oleh ramuan pemunah yang terdapat di dunia ini, sebaliknya orang bisa kebal terhadap racunnya, apabila sering makan buahnya. Untunglah, meskipun besar bahayanya, tanda-tanda Chin Siu Chai sebenarnya mudah sekali dikenali. Jika pohon itu tumbuh di suatu tempat, di sekitarnya dalam jarak 10 atau 20 meter tiada terdapat seekor semut atau sebatang rumput pun, benar katamu kata Tio Shin Ho, tadinya aku heran sekali melihat di sekitar rumah ini, sama sekali tiada terdapat ketumbuhan apapun juga. Akaha, jika aku tidak kau berikan bunga birumu itu, berkata sampai di situ, Tio Shin Ho bergidik dengan sendirinya, karena teringat pengalamannya yang seram bersama Chie Siang Gie. Bunga biru itu baru saja berhasil aku tanam, Ni Hang Kiao memberi keterangan. Aku merasa syukur terhadap kalian berdua, yang bisa menghargai jerih payahku, mengapa tidak kau lemparkan saja di tengah jalan bunga itu sangat indah sahut Tio Shin Ho. Hem, karena indah, maka kau tidak membuangnya, bukan Li Hang Kiao menegas. Tio Shin Ho terguguh, ia mendeham beberapa kali, karena tak tahu bagaimana harus menjawabnya, berkata di dalam hati. Benar, jika bunga itu tidak indah, barangkali tak sedih aku menyimpannya di dalam saku. Dengan begitu yang menolong aku berdua Chie To Ako sesungguhnya adalah keindahannya, selagi ia mendengarkan kata hatinya sendiri, angin mendadak meniup keras, sehingga memadamkannya lalilin. Tio Shin Ho terperanjat bukan main sampai setengah berteriak, Hai, bagaimana ini sudahlah? Kira-kira sudah cukup, kata Li Hang Kiao menghibur. Hati Tio Shin Ho tercekat mendengar suara Li Hang Kiao agak kurang senang, ia jadi malu sendiri karena segala yang diminta Li Hang Kiao berakhir dengan kejadian-kejadian yang tidak memuaskan hati. Maka segera ia berdiri dengan membungkuk penuh sesal. Katanya, Maaf, Hang Cici. Entah sudah berapa kali aku meminta maaf kepadamu. Entah kenapa, malam ini pikiranku menjadi kalut begini, Li Hang Kiao tidak menyaut. Karena itu Tio Shin Ho meneruskan, aku tadi sedang berpikir, tiba-tiba angin kencang meniup. Tak kala kau menghadiahi aku bunga biru itu, sama sekali tak ku ketahui bahwa bunga itu menolong jiwaku. Meskipun demikian aku tetap menyimpannya, karena aku pikir segala hadiah dari seseorang itu harus dan wajib disimpan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi Li Hang Kiao membungkam mulut, ia hanya mendengus beberapa kali, dan hati Tio Shin Ho jadi pedih. Beberapa saat kemudian, ia mencoba berkata lagi, belum lagi umurku mencapai 10 tahun, aku sudah tiada berayah bunda lagi, jarang sekali orang menghadiahkan sesuatu kepadaku, aku pun begitu, tiba-tiba Li Hang Kiao memotong. Akan tetapi semua orang dewasa di dunia ini berasal dari bocah yang belum pandai beringus. Lambat laun, seseorang akan bisa menjadi dewasa, sambil berkata demikian ia turun dari batu. Ia menyerahkan lilinnya kembali dan mencari sebuah batu, kemudian ditutupkan ke lubang pernapasan rumah aneh itu, dan dengan menghela napasia berkata memerintah, hayo olah ia mendahului berjalan dan Tio Shin Ho mengikut dengan membungkam mulut. Anak itu tak berani lagi mengumbar pikirannya yang ternyata selalu salah. Sebab ternyata tatkala mereka tiba di rumah Kim San Bo suami istri, si tukang besi Kiang Susyok itu sedang duduk di atas tanah. Kiang Susyok, Tolong sekarang buka kembali semua perintah Li Hang Kiau sambil menunjuk bagian rumah yang tadi dipateri. Tanpa berkata sepatah katapun juga, tukang besi itu segera mengambil alat-alatnya. Lalu melakukan perintah Li Hang Kiau dengan sungguh-sungguh. Kira-kira seperempat jam kemudian, semua pateri tadi selesai dibuka kembali. Sekarang bongkarlah pintunya Susyok perintah Li Hang Kiau. Kiang Susyok itu segera bekerja, setelah mengetuk-ngetuk beberapa kali, ia kemudian menyentak dengan palunya dan dengan suara berkerontangan, sepotong papan besi jatuh ke bawah dan berbukalah sebuah pintu yang tingginya enam kaki dan lebarnya tiga kaki. Tio Sinhou heran menyaksikan kera kerja tukang besi itu, ia benar-benar paham akan pekerjaannya, perlengkapan rumah dikenalnya dengan baik, dengan cekatan ia menarik sebuah tombol yang ada di balik pintu, lalu muncullah sepasang tangga kecil. Sekarang buanglah semua bunga biru perintah Li Hang Kiau, ia mendahului melaksanakan perintahnya. Mendadak menoleh yang segera diikuti oleh Kiang Susyok dan Tio Sinhou, tak kalah hendak mendaki tangga penghubung, ia menebarkan penciumannya. Mendadak menoleh kepada Tio Sinhou dan berkata, Adik, di dalam sakumu masih tersimpan bunga biru pemberianku, jangan kau bawa masuk, akah hasru Ohaio Sinhou heran sambil menggerayangi sakunya, lalu mengeluarkan sebuah bungkusan kain dan dibukanya. Katanya lagi, penciumanmu benar-benar tajam meskipun di dalam bungkusan, masih saja tercium walahmu, Tio Sinhou membungkus bunga biru tersebut dalam sapu tangan pemberian Ciu Sin Lan. Bunga itu ternyata telah layu. Dengan hati-hati ia menaruhnya di luar pintu. Melihat Kera menaruh dan menyimpan, terharu hati Li Hang Kiau, benar-benar Tio Sinhou menghargai bunga pemberiannya. Tadi ia tidak yakin akan kejujuran bocah ini, akan tetapi kini hatinya menjadi girang dan bersyukur, ia berpaling menatap wajah Tio Sinhou dan memberi hadiah senyum, kemudian katanya, adik yang baik, kau benar tidak berdusta, Tio Sinhou tak mengerti, apa sebab Li Hang Kiau berkata demikian serunya tersinggung, dusta? Kenapa aku berdusta kepadamu Li Hang Kiau? Tio Sinhou tidak menjawab ia melangkahkan kakinya ke ambang pintu sambil berkata, mereka yang berada di dalam tak tahan terhadap bunga biruku, karena mereka biasa makan buah pohon cin siu chai, setelah berkata demikian ia meneruskan perjalanan memasuki rumah aneh itu, dengan meribawa lentranya. Tio Sinhou dan Ki Yang Susok segera mengikuti di belakang. Tiba di kaki tangga terakhir mereka berada di sebuah terowongan yang sangat sempit setelah membiluk dua kali, lalu masuk ke dalam sebuah ruangan kecil berdinding penuh lukisan dan perabut rumah tangga dari bambu, menyaksikan hal itu dianggiam Tio Sinhou heran di dalam hatinya. Sama sekali di luar dugaan, bahwa Kim Sanbo dan istrinya yang nampaknya begitu asar mempunyai perasaan halus sampai dapat menghiasi rumahnya dengan lukisan-lukisan serta perabut meja kursi yang sedap dipandang mata. Li Hao Kiao berjalan tanpa membuka mulut, beberapa saat kemudian mereka bertiga tiba di bagian dapur, dan apa yang terjadi di dapur itu sangat mengejutkan Tio Sinhou. Kim Yunbo dan Kim Popo nampak mengelepak di atas lantai. Mereka berdua tidak berkutik, entah mati entah masih hidup. Akan tetapi, bukan keadaan mereka itulah yang mengherankan Tio Sinhou, ia tahu, mereka roboh akibat racun bunga perahu Chuhua, apa yang mengherankan hatinya adalah, ia melihat seorang dewasa berada di dalam sebuah kuali besar, sedang air di dalam kuali itu nampak mengepulkan uap walaupun belum mendidih, akan tetapi sudah pasti panas sekali. Melihat hal itu secara naluriah Tio Sinhou mempercepat langkahnya, ia bergegas mendahuluk Li Hao Kiao yang berjalan di depannya, maksudnya sudah terang hendak menolong orang itu, yang tersiksa digodik dalam kuali. Dia menduga bahwa orang itu terjatuh dalam kualitat kalap pingsan, akibat asap beracun kembang perahu Chuhua memasuki lubang pernapasan. Hei, kau mau kemana Tegur Li Hao Kiao sambil menarik lengan baju Tio Sinhou, cobalah lihat, dia lelaki atau perempuan, dia laki-laki atau perempuan, bukan soal sahut Tio Sinhou dengan suara bergemetaran. Oh, begitu coba lihat yang jelas, dia memakai celana atau tidak kata Li Hao Kiao dengan wajah merah. Hei, masa orang itu tidak memakai pakaian bungkukan saja badanmu dan mendekatlah. Tolong tambah kayunya, agar airnya cepat mendidih Tio Sinhou percaya akan kecerdasan otak gadis itu, tetapi ia perlu meyakinkan diri, tanyanya menegas, apakah dia Kim Chin Nyo ya jawab Li Hao Kiao. Jia Su Heng dan Sam Su Chie ingin melarutkan racun yang berada dalam diri Chin Nyo dengan jalan menggosoknya dalam kuali. Akan tetapi tanpa bantuan bubuk racun peahucu HWA, jerih payahnya, tidak akan berhasil, mendengar keterangan Li Hao Kiao, Tio Sinhou menjadi berlejah hati, tanpa ragu-ragu lagi ia menambah beberapa potong kayu bakar ke dalam tungku api, akan tetapi ia tidak berani menambah terlalu banyak, karena khawatir Kim Chin Nyo tidak akan tahan. Terdengar Li Hao Kiao berkata memerintah lagi, tambah lagi. Kenapa kau begini pelit? Tio Sinhou merasa bimbang lalu menyongak menatap wajah Li Hao Kiao dengan pandang menyelidik. Li Hao Kiao berkata meyakinkan, percayalah. Dia tidak akan mati, dengan kepala penuh teka teki ia menambah empat potong kayu bakar lagi ke dalam tungku itu, kemudian mundur dengan tetap membungkuk. Setelah mundur lima langkah, ia memutar badan menjauhi. Melihat peker titio Sinhou, maka Li Hao Kiao tersenyum dengan muka bersemu dadu. Tak lama kemudian, Li Hao Kiao menghampiri kuali besar itu, ia mencelupkan jari telunjuknya untuk mengukur suhu air yang nampak mulai mendidih. Ia menunggu. Kira-kira sepuluh menit lagi. Lalu, mengeluarkan sebuah botol kecil yang berisi bubuk berwarna ungu. Itulah bubuk bunga biru, perahu Chuhawa ia menaburkan ke dalam air mendidih dan kemudian mengaduknya. Setelah itu menghampiri Kim Sanbo dan Kim Popo. Dengan jari telunjuk ia mengambil bubuk pemunah racun, kemudian diselomoti ke hidung mereka berdua. Dan begitu menyedut obat pemunah racun yang ditempelkan Li Hao Kiao, lantas saja mereka bersin, pada saat itu juga mereka menyenakan mata. Dalam pada itu, Li Hao Kiao mulai bekerja, ia menyenduk air mendidih dalam kuali besar tersebut dengan sebuah gayung. Air mendidih itu dibuangnya dan diganti dengan air dingin, sambil menuang air dingin, tak lupa ia menaburkan bubuk bunga birunya. Menyaksikan hal itu, paras muka Kim Sanbo dan istrinya yang tadinya guram lantas saja berugah girang, mereka tahu, bahwa Li Hao Kiao sedang menolong putrinya, serem tak mereka bangun berdiri mengawasi gerak-gerik adik seperguruan mereka itu dengan membungkam mulut. Tio Sin Ho menoleh dan mengamat amati wajah mereka, nampaknya masih berbimbang hati, hal itu bisa dimengerti, putri mereka kena racun adik seperguruannya dan kini gadis yang meracuni datang menolongnya inilah pekerti yang tak pernah terlintas dalam benak mereka. Kim Sanbo dan Kim Popo tadi sudah berusaha mati-matian, untuk menolong jiwa putri mereka itu dengan hati kurang yakin. Dan kini gadis yang meracuni dapat memunahkan racun dengan cekatan dan pasti. Tentulah gadis itu sudah mewarisi seluruh kepandayan guru mereka. Menyadari hal itu, mereka berdua nampak jelus, akan tetapi mereka mati kutu, bukankah dalam waktu singkat saja mereka berdua dan kakak seperguruan mereka yang tertua roboh di tangan adik seperguruan yang termuda itu? Ni Hao Kiao tidak menghiraukan kesan mereka berdua, dia tetap bekerja dengan tekun dan sungguh-sungguh, seperti tadi, setiap kali air mendidih ia menyendok dengan gayung dan membuangnya. Kemudian diganti dengan segayung air dingin. Direbus secara begitu, racun yang mengeram di dalam tubuh Chin Niuot terhisap perlahan-lahan oleh bubuk pemunah. Setelah beberapa lama, Ni Hao Kiao kemudian berpaling kepada si tukang besi dan berkata memerintah, Ki Yang Susiok, hayalah turun tangan. Tunggu sampai kapan lagi? Bukankah sekarang saat yang sebaik-baiknya? Baiklah sahut si tukang besi sambil mengambil sepotong kayu bakar. Dan selagi Tio Sin Ho sedang heran mengawasi, tiba-tiba tangan Ti Yang Susiok yang menggenggam kayu bakar itu terayun memukul kepala Kim San Bo. Hei, gila kau bentak Kim San Bo dengan suara gusar segera ia hendak menggerakkan tangannya, tetapi istrinya mencegah, Suko. Saat ini adik kita sedang menolong jiwa anak kita satu-satunya, budi ini bukan main besarnya. Menerima pukulan beberapa kali tanpa membalas, rasanya bukan apa-apa. Kau terimalah, dengan hati ikhlas, orang itu hanya melaksanakan perintah adik kita, mendengar kata-kata istrinya, Kim San Bo tercengang, akan tetapi kemudian ia menundukkan kepala. Lalu ia berkata dengan suara menahan gusar, baiklah dan ia menyerahkan dirinya kepada si tukang besi, untuk membiarkan digebuk pulang balik sampai babak, belur. Anjing teriak si tukang besi. Kau sudah merampas sawah ladangku, rumahku, kau paksa pula aku membangun rumah besi ini, jangan lagi kau merasa hutang budi atau memberikan sekedar upah kepadamu, sebaliknya kau bekuk aku sampai nyaris mampus. Lihatlah, tulang igaku patah tiga dan hampir setahun penuh. Aku terpaksa rebah tidak berdaya. Karena sawah dan ladangku kau injak-injak, rumahku kau rampas, aku terpaksa mengobati lukaku dengan sisa-sisa barangku yang masih ada, anjing. Aku ini orang miskin, kenapa kau begitu kejam dan biadak? Apa aku pernah mengganggu selembar rambutmu? Oh, Tuhan. Akhirnya pada hari ini aku bisa bertemu dengan kalian berdua, sambil terus memaki-maki, tukang besi itu memukul, menghantam dan menendang kalang kabut tubuh Kim San Bu. Meskipun tidak memiliki himpunan tenaga sakti, akan tetapi pukulannya cukup keras karena tangannya terlatih sebagai tukang besi, kayu pembakar yang digunakan sebagai alat pengebuk, patah tujuh-delapan kali sabetan saja. Dapat dibayangkan, bahwa Kim San Bu sangat menderita karenanya, namun dengan mengertak gigi, ia menerima pukulan-pukulan tukang besi itu tanpa membalas atau mengelak sekarang tubuh serta mukanya tidak hanya babak belur, tetapi mulai mengeluarkan darah. Dalam pada itu Tio Sin Ho yang berotak cerdas, lantas saja dapat menebak latar belakang peristiwa itu. Tukang besi itu rupanya menyimpan dendam begitu rupa kepada suami istri Kim San Bu oleh pertolongan Li Hong Kiao, dapatlah ia melampiaskan dendamnya. Dia sendiri adalah seorang anak yang mendendam pula terhadap lawan-lawan ayah bunda dan saudaranya yang mati penasaran. Karena itu menyaksikan betapa si tukang besi dapat melampiaskan dendamnya, hatinya mendadak ikut bersyukur pula, tak sekehendaknya sendiri, ia memanjatkan doa syukur kehadirat Tuhan yang maha adil. Dalam waktu yang pendek saja, tiga potongan kayu bakar sudah patah untuk alat penggebuk. Buka dan seluruh tubuh Kim San Bu berlumuran darah. Dan melihat seluruh tubuh Kim San Bu sudah berlumuran darah, tukang besi itu menghentikan gebukannya, betapapun. Juga, dia bukan manusia kejam segera ia melemparkan kayu bakar keempat ke tanah, lalu menghadap Li Hong Kiao, sambil membungkuk hormat. Ia berkata, Li Ko Nio, pada hari ini kau telah menolong aku melampiaskan dendamku. Budimu ini takkan ku lupakan selama-lamanya. Entah dengan kera bagaimana, aku dapat membalas budimu piang susyuk. Tak usah kau berkata demikian, sahut Li Hong Kiao, kemudian menoleh kepada Kim Popo, katanya, Sam Su Chie, kembalikanlah sawah ladang dan rumahnya. Aku mohon kepadamu, agar mulai saat ini kalian jangan membalas sakit hati kepadanya lagi. Maukah Sam Su Chie berdua Jie Su Heng berjanji selama hidupku, tak akan lagi menginjak darahnya, jawab Kim Popo dengan angkuh, akan tetapi, jangan harap aku akan melupakan peristiwa hari ini. Baiklah, sahut Li Hong Kiao mematumi. Kiang Susyuk, kau pulanglah dahulu, di sini tiada lagi sangkut pautnya dengan urusanmu semuanya sudah beres, bukan dengan muka berseri-seri, tukang besi itu memungut beberapa potongan kayu bakar yang berlumuran darah, lalu berkata, orang itu sangat jahat, tetapi aku telah dapat melampiaskan dendamku, perkenankan aku menyimpan alat pemukul pembalas dendam ini sebagai kenang-kenangan. Setelah berkata demikian, kembali ia membungkuk hormat kepada Li Hong Kiao, kemudian memutar badannya meninggalkan ruangan itu dengan langkah panjang. Melihat pandang matah, tukang besi yang berseri-seri itu, jantung Tio Sin Ho tergoncang, itulah suatu keserian yang membersit dari rasa syukur luar biasa, ia jadi ingat dirinya sendiri. Apabila di kemudian hari ia juga berhasil melampiaskan dendamnya, pastilah akan segerang dia pula. Teringat pula ia kepada musuh-musuhnya yang kejam, dan kekejaman mereka tiada beda dengan kebengisan Kim San Bo maupun Kim Popo. Mengingat pekertinya yang busuk, bukanlah suatu hal yang mustahil akan mengejar si tukang besi untuk menganiaya sekali lagi, begitu Li Hong Kiao meninggalkan rumahnya, memperoleh pikiran demikian, segera Tio Sin Ho lari mengejar si tukang besi sambil berseru. Kiang Su Siok, menurut pendapatku Kim San Bo dan istrinya bukanlah manusia-manusia baik. Karena itu, lebih baik Su Siok mengungsi jauh-jauh. Sawah ladang dan rumah Su Siok, segera dijual saja. Dengan bekal luang hasil penjualan itu, hendaklah Su Siok mencari daerah yang jauh dan aman dari perbuatan mereka, si tukang besi itu tercengang, sejenak kemudian ia terperanjat. Benar pikirnya, mereka berdua, suami istri Kim San Bo adalah manusia-manusia beracun.